bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan cerita inspiratif seputar dunia hewan selamat datang juga teman-teman kita berada di Pukuharjo ini tempatnya di Ayam Tentermpam kita sudah bersama dengan owner dari Ayam Tentermpam ini mas Odam ya selamat sore mas apa kabar ini mas Odam alhamdulillah, sehat, wafiat ini sering ketemu berapa kali akhirnya kesini pas barengan ini sama mas Odam ya lagi gak sibuk ini mas ya longgar nih, longgar siap sama mas Odam, disini mas Odam sekarang full ternak domba ini mas Odam ya, kita ada dua lini bisnis ya, yang pertama kita breeding domba yang kedua kita fatening pengemuan domba kebetulan kita baru kosong karena baru saja dapat kangkung kering mas sebelumnya full populasi fatening itu ada seribu ekor fateningnya kemarin setelah itu kangkung kering susah dan terpaksa kita berhenti dulu istirahat dulu sembari nunggu waktu panen kangkung kering mas oke mas ini sebelum kita lanjut perjalanannya seperti apa di peternakan domba dan juga untuk nantinya kenapa memilih breeding dan juga fatening ya ini mumpung lagi bahas kangkung kering kenapa ini untuk khusus head fatening ya memilih serat kasarnya pakai yang kangkung kering ini mas Odam ya kenapa saya memakai kangkung kering karena secara palabilitas itu sangat bagus mas domba itu langsung doyan tidak perlu adaptasi lagi begitu dan itu alasan pertama saya yang memang benar-benar kuat dan fundamental saya untuk menjalankan bisnis penggembuan domba mas terutama fatening memakai kangkung kering ada serat-serat lainnya seperti kulit acang hijau kongkol telo bahkan mungkin indigo vera pernah saya cobakan tapi palabilitasnya kurang makanya saya tetap istiqomah memakai kangkung kering dari salatabilitasnya lebih tinggi daripada yang lain dan itu untuk yang fateningnya kebetulan yang disini juga saya lihat breedingnya mas ya tapi breedingnya gemuk-gemuk juga ya Alhamdulillah yang digunakan untuk breeding apa saja mas ini untuk indukannya ini untuk pakannya itu rumput pak cong terus kosentrat aja kak jadi pagi makan rumput pak cong siang makan kosentrat 0,4 kilo setengah kilo kurang lah habis itu sore rumput-rumputan kak udah itu aja jadi konsentratnya sehari sekali pagi doang ya sehari sekali cuma siang di siang di siang harinya oh sekitar 0,4 kg ya 0,4 kg untuk konsentratnya bikin sendiri konsentrat bikin sendiri kak bikin sendiri protein kasar hampir 17 kalau yang breeding kalau yang fatening protein kasarnya hampir 19% siapa itu tadi dari pakannya tapi untuk jenis-jenisnya domba yang dikembangkan untuk breeding betina-betinanya banyakan yang cross-textile cross-textile gini Mas Udam ya cross-textile yang kita silangkan atau kawinkan dengan dorper full blood dorper full blood nanti bisa menghasilkan F1 dorper nanti teman-teman yang pengen supplier-supplier untuk F1 dorper ini salah satunya Mas Udam di ayam tontrempam siap nanti nomernya tak cantum kan gak apa-apa mas ya ya siap ini yang di koloni dimana disini ya ini koloni sama dorper full blood nah kita sambil lihat dulu untuk breeding-breedingnya apa saja oh ini koloni full blood untuk betina-betinanya ada juga mas ya ada ada ini ada beberapa full blood ini full blood kenapa ini pilihannya jatuh ke dorper mas kan ada awasi ada sufok dan lain sebagainya ini menurut jenengan gimana ini di dorper ini ya kenapa jatuhnya pada dorper ya karena dorper itu udah well proven udah sertifikasi tapi di pemerintah Australia bahwasanya domba pedaging itu memang-memang dorper itu itu wagyu nya domba kalau di sapi kan wagyu kita memakai dorper itu wagyu nya oh ya wagyu nya domba ee dorper ya ya terkenal di sapi wagyu-wagyu ya kiri-kiri atas untuk daging dagingnya itu sangat tender empuk dan juicy kalau di masa itu keluar airnya kak itu sangat-sangat sangat-sangat enak lah dan pertumbuhannya itu dorper itu di usia 3 bulan 4 bulan bisa mencapai bobot 35 sampai 45 kak ya ini namanya memang khusus memang khusus pedaging khusus memang arahnya ke pedaging ya mas Udam ya ya kan banyak genetiknya kak ya ada vanroy awasi ada merino ada texel ada suvok ya kita memang tetap di dorper di dorper jadi tetap arahnya ke depan nantinya dorper itu adalah tetap untuk kerah pedaging ya ya bener tapi sementara ini untuk pengembangan dan lain sebagainya gitu ya bener kalau teman-teman mungkin ada yang pengen fullblad nya langsung pengen mengembangkan sendiri mas Udam juga bisa mas pesen-pesen di bisa pesen di tempat saya bisa dorper fullblad lepas hp atau maupun induan atau pejantan yang setiap jadi pemacek bisa hubungi kami di ayam tenteng farm kita ada di instagram ada tiktok dan ada youtube juga untuk harga ringnya untuk yang fullblad berapa? fullblad itu dari harga sekitar 36 sampai 40 itu tergantung tipenya kan ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 sampai tipe 5 yang biasanya kita impor dari Australia itu tipe 3 sampai tipe 4 tipe 3 sampai tipe 4 ya? dan mungkin nanti kalau yang buntingan yang F1 dan lain sebagainya gitu dijual juga? dijual lah kak dijual F1 nya mulai dari berapa mas? F1 dari harga 2,5 sampai 4,5 ada yang mau kiloan, kiloan per kiloan 100 ribu mulai dari 100 ribu rupiah ya mas Udam mas Udam kita flashback sedikit ketika pertama kali peternakan mas Udam ini orang sekilas ya gak percaya ini ternak domba ya kenapa memilih ternak domba? itu karena memang segi bisnis suannya atau ada histori lain mas Udam? histori lain sih kak tau lebih tepatnya ini dulu orang tua saya itu memang hobi ini lihat domba atau kambing gemuk-gemuk itu seneng kak jadi saya ini bisa dibilang korbannya orang tua karena saking banyaknya kambing yang diternak dulu gak ada yang lola dengan baik yaudah saya terjun belajar dari nol tidak ada basic sama sekali belajar ke teman-teman teman-teman dari Jawa Timur sampai Jawa Barat saya sambangi semua mas dan akhirnya Alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun berjalan 6 tahun tapi dulu dari orang tua kambing mas ya? kambing bur kambing bur oh kambing bur itu dulu ya kambing bur kambing bur populasi 700 ekor langsung 700 ekor langsung ya belum anakannya belum anakannya berarti ya lebih lah kalau 700 hampir seribuan mungkin ya di indukannya ya sekitar 700 ekor nah dari kambing bur terus akhirnya lari dan sekarang gak lari ya istilah putra laruan ke domba itu atas dasar apa kemarin? atas dasar apa ya? kalau saya itu basicnya itu kalau ngelihat binatang gemuk itu seneng karena kalau kambing itu rata-rata kan tinggi aja mereka kurang gempal gitu itu yang pertama dan yang kedua kan istilahnya harga domba itu lebih murah dan bisa terjangkau daripada kambing dan akat-makat jual belinya kan ada yang kilo jadi lebih mudah gitu kak kalau kambingnya rata-rata kan jogrok kita tafsir gitu oh gitu ya siap dan selama ini kendala-kendala yang dialami apa bisa di sharingkan ke temen-temen Mas Udam supaya tidak terjadi pada temen-temen ini kendala itu di awal-awal ternak banyak kak yang mereka bunting keguguran malnutrisi karena gara-gara pakan silasa atau fermentasi terus keguguran terus kembung mencret itu titiknya itu sekitar 4 tahun yang lalu akhirnya saya memakai rumput segeran kak pakan saya rubah semuanya pakai segeran dan saya konsentrat bikin sendiri begitu dulu beli pabrian konsentrat berjalannya waktu itu saya belajar-belajar-belajar bikin rancum saya labkan di UGM Alhamdulillah ketemu yang bagus dan cocok ya boleh tahu sedikit Mas untuk konsentratnya yang dipakai yang boleh dipakai ini nggak spesifik apa tapi intinya yang boleh dipakai dan mungkin bahan baku yang tidak boleh dipakai menyebabkan kembung dan lain sebagainya gitu oh iya terutama ya kalau bagi saya setiap setiap peternak kan beda-beda ya Mas ya ada yang mau pakai pakan basah atau pakan kering gitu nah kalau bagi saya tetap pakan yang terbaik itu pakan kering jangan sampai peternak itu bingung dalam arti beli bahan kering nih misal begatul, polar kok dibasahin ada orang yang mau pakai onggok singkong atau ampas tahu terus dikeringkan itu bagi saya sudah bingung Kak ya siap jadi kalau bisa ya harus satu arah mau pakan kering atau pakan basah begitu dan kita konsentrat kita ada 11 jenis semacam bahan-bahan konsentrat kita ada polar bekatul CGF DDKS BKK biskuit, jagung kulit kopi terus premix apalagi tadi 9 bekatul polar biskuit jagung CGF DDGS BKK kopra sawit premix dan apalagi mas yang tadi satu tadi biskuit tadi biskuit 11 keren padahal secara teori ya yang kita tahu itu 7 sudah cukup ini sampai 11 ya mas 11 dulu pernah Kak waktu belajar belajar dulu sampai 15 bahan sampai 15 bahan iya sampai bingung cari supplier tapi sekarang mudah ya mas ya ya udah udah mengecil lah tapi intinya barengkali nanti temen-temen kalau memang pengen niru nggak perlu sama persis tapi intinya kurang lebih sesuai bahan itu yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar ya di lingkungan sekitar dan mudah begitu nanti takutnya kalau kebanyakan pengen semua sama plek-tiplek nanti kesulitan supplier di tempatnya temen-temen peternak itu kan kebanyakan pengen nyiptain pakan sendiri boleh sah-sah aja gitu tapi dilihat dulu berapa populasinya gitu mohon maaf kalau populasi 10-20 sayang kalau bikin pakan sendiri karena apa belinya kan pasti kan ecer bahan-bahannya otomatis ketika waktu dirancum jatuhnya lebih tinggi jatuhnya lebih tinggi iya kalau udah berbicara ratusan ekor bikin pakan sendiri worth it baiklah ketemu pembelian bahan bakunya pun cenderung lebih murah iya lebih murah karena kita main tonase begitu kak mas odam dengan kapasitas yang sekian ya ribuan ya ketika sama fateningnya juga ya seribuan lebih itu kesulitan gak untuk penjualan dan lain sebagainya gitu alhamdulillah kesulitan itu pasti ada kak tinggal kita cari solusi aja dan solusinya gimana ya kita silaturahmi ke ke mana tukang jagal atau ke warung sate kak kita kita setor muka dululah kita memperkenalkan dululah maka gak kenal gak sayang kan tak kenal maka tak sayang kata orang-orang ya kita harus kenalan dulu silaturahmi klonwun kita kenalan memperkenalkan produk dari situ kita mulai berani mencoba dan kebetulan rumah potong itu cocok dengan produk kami dan hasilnya bagus memuaskan rata-rata itu karkas itu ketemu 50% 50% ya minimalnya 50% dengan pakan yang kita buat begitu siap Mas Udam Mas Udam atau mungkin Mas Udam sudah kehilirnya juga Mas Udam punya semacam resto khusus untuk bahan olahan dari domba sendiri ya alhamdulillah dari kandang ini terciptanya restoran saya yang berbasis spesial olahan domba yang terletak di Solo sendiri di mana Mas sekalian nanti teman-teman biar mampir kalau Solo nih di namanya Dapur Mamana Dapur Mamana yaitu spesial olahan domba ada sate ada tengkleng ada masakan-masakan timur tengah nasi briyani nasi kebuli begitu begitu hotbladnya ada juga gak? hotbladnya ada juga ada juga tentunya ya dan dengan harga yang terjangkau oleh ya insya Allah ya sudah buka cabang belum ini Mas? belum doakan segera insya Allah nah itu yang disembelih atau domba-domba jenis apa yang biasanya dimasak disana? domba dari hasil gemukan jadi dari penggemuan itu kita sembelih sendiri begitu gemukan sebagian dibeli oleh konsumen yang lain jaga sebagian kita sembelih sendiri iya atau mungkin ke depan nanti barangkali olahannya ditambah lagi spesial yang F12% dan sebagainya insya Allah segera ini insya Allah gitu ya karena mungkin teksturnya juga lain dan rasanya lain Mas ya iya dan untuk harga kemungkinan nanti juga ada sedikit pergunaan ya pasti nanti kita akan ngikutin harga pasaran yang ada di Indonesia yang sudah berjalan kan per kilonya kan kalau kita timbang hidup kan sekitar 58 58 ribu 58 ribu ya berarti jualnya khusus yang untuk jaga sembelih tadi entah itu bahan akiko entah itu bahan sate gulih dan lain sebagainya 58 ribu per kilo Mas Udam iya itu betina ya betina siap kalau yang jantanya? kalau jantanya mungkin di sekitar sekarang 60-65 60-65 ya saat ini nanti bisa-bisa langsung jabri-jabri ke Mas Udam siap langsung nomor sendiri atau ada admin sendiri Mas Udam? saya sendiri oh langsung di-endel semuanya di-endel sendiri wah keren ini ada sih digital marketing tapi dia lebih fokus ke konten-konten oh tapi cuma untuk meng-endel langsung jabri-jabri ke Mas Udam langsung ya iya langsung jabri saya aja langsung di 0821-3622-8320 siap nanti insya Allah saya cantumkan juga siap di sini Mas ada tiktoknya juga tiktoknya ayam tentremfam ayam tentremfam iya mas Udam disini kan juga ada domba genetik unggul ya terutama yang khusus jenisnya dorper ya iya dan juga tadi untuk veteningnya berupa domba-domba yang semi-semi lokal gitu Mas ya kebanyakan iya untuk vetening nah itu untuk segi pertumbuhan Mas ini kita bukan bicara harga dan lain sebagainya dulu ya memang ada perbedaan yang kesinifikan gak Mas antara domba-domba yang genetiknya unggul seperti dorper dengan domba-domba lokal ada Kak kita gak usah berbicara dorper kita berbicara cross-texel saja perbandingan sama lokal cross-texel itu di usia 3 bulan sudah bisa mencapai 25 atau 30 kilo sedangkan lokal itu paling 15 14 10 up lah itu dengan SOP dan juga pakan yang sama padanya iya sulitnya disitu jadi barangkali temen-temen yang pengen ternak itu lebih baik ke arah domba yang genetik unggul ya iya paling gak cross memang gak cross ataupun F1, S1 dan SWG nya iya dengan biaya perawatan dan juga pakan yang dilukaran sama tetapi dengan hasil yang hasilnya lebih cepat katakanlah kita sama-sama ternak nih lokal sama cross-texel di usia yang sama cross-texel ini sudah bisa mencapai berapa 30 atau 35 sedangkan lokal belum bisa lokal itu memang harus intensif harus konsen bener-bener kita perbaiki rumennya kita kasih nutrisi yang terbagus baru bisa jadi dalam artian ternak sedikit tapi kualitas unggul bisa dikatakan lebih simple, lebih efisien daripada ternaknya buahnya tetapi domba-dombanya bener memang dimodal di awal untuk bibitan dan indukannya bisa lebih mahal daripada indukannya iya lebih mahal tapi kan nanti kita kalau jual itu juga lebih mahal juga Kak dan permintaan jenis cross-texel itu kan banyak iya baik itu nanti dibelihara rumahan atau nanti disilangkan juga oleh peternak-peternak yang lain yang punya full blood dorper dan lain sebagainya karena memang cenderung perkembangannya lebih lebih pesat ya iya kan orang-orang yang muda itu masih berpikir ulang untuk ternak domba pertama mungkin dari kotornya atau nanti entah dari pemasarannya entah kalau semuanya ternak domba nanti kalau domba memberudak penjualannya seperti apa gitu untuk menurut pribadi Mas Udam sendiri gimana ini? bingung di penjualan ya intinya itu jadi gak usah bingung-bingung kalaupun nanti semisal nih domba kita gak laku kita harus bisa putar otak yang dimana kita harus menciptakan hilir kita harus bekerja untuk menyiapkan hilirisasi makanya hulu ke hilir udah ternak banyak bingung jual akhirnya bingung dia arahnya kemana nah kalau bisa buka warung sate atau kerjasama sama warung sate yang warung satenya itu permintaannya banyak hmm begitu berarti tadi gak perlu malu ya door to door kasarannya ke salih silatu rohim ke jagal ke warung sate atau apa iya kalau akikoh itu sudah melayani juga atau ada kerjasama dengan pihak-pihak akikoh sudah melayani juga dan ini mau saya fokuskan lebih detail dan lebih spesifik lagi kita buka dari marketing sosial media begitu kak dari harga 2 ribu sampai 3 ribu setengah 2 ribu sampai 3 juta setengah itu sudah siap saji mas ya sudah masak sini dan lain sebagainya iya melayani wilayah solo raya dulu atau melebar ke kota-kota yang lain sementara untuk sementara solo raya dulu kak solo raya dulu solo raya dulu siap nanti sudah ada resto otomatis kita tidak meragukan bagaimana ciri khas ya insya Allah kita rasanya ya insya Allah ya siap dan itu semakin banyak peternak domba mas ya itu tidak khawatir nanti kalau populasinya membludak akhirnya domba pada bingung jualan gak ya enggak enggak bingung karena tenak domba atau kambing itu kan sampai nanti kita enggak ada lah kan dibutuhkan terus siap kita mayoritaskan muslim semuanya ya setiap agenda akiko syukuran apalagi idulata kita butuh banyak begitu permintaan yang luar biasa ya tahun ke tahun ini idulata tahun ini saya ngeluarin 2 ribu ekor 2 ribu ekor jantan dari ayam tentem farm saja ya saya kirim ke Jabodetabek hmm selain untuk domba mas kita di ayam tentem farm ini ya ini kan juga mungkin melayani kayak jaworandu atau apa untuk penjualan kebetulan mau gak mau karena banyak temen banyak orang-orang yang melihat di sosial media dan akhirnya banyak orang yang memesan jaworandu kambing-kambing jaworandu cross texel dan lokal-lokalan juga yang siap untuk disembelih untuk konsumsi untuk konsumsi ya berarti ya biasanya setiap seminggu sekali kita kirim ke Jawa Barat 50 ekor jaworandu 50 ekor jaworandu dari harga 800 sampai 1 juta 200 untuk betina ya siap jadi cepet tetap harus melihat peluang pasar juga mas ya apapun ternaknya domba tapi jualannya juga bisa kambing karena memang relasi itu pentingnya relasi sangat penting kalau kita kurungan barang bisa lewat temen ataupun kita kesusahan penjualan kita ada relasi tertentu gitu dan mungkin ini mas ya untuk yang ternakan dombanya dulu ini kita flashback sedikit lagi untuk di kambingnya tadi ya selain untuk mungkin dari kurang terlihat gemuk dan lain sebagainya mungkin ada kendala yang jenengan alami di kambing dulu kambing itu mohon maaf ya peternak kambing bukannya saya ajak jelekin tapi ini perihal hati ya aha jadi ternak itu mantepnya hati itu kemana gitu kambing itu bagi saya kok sulit banget repot banget makannya itu harus milih-milih apalagi kalau udah dikencingin atau kena kotoran kambing anakannya itu nggak mau dimakan gitu kalau domba itu mau jenis hijauan apapun dimakan mau kering atau basah dimakan iya begitu tetapi kembali lagi pilihan ada di tengah anda iya makanya mantepnya hati mau ternak apa dan gimana monggo terserah karena kembali lagi apa yang diternak itu kan terserah lagi mas karena banyak genetik kita bicara kambing kan ada sanen bur, sapera etawa ada anglonobian ada niederland dairy goat begitu-begitu kalau domba ada teksel merino dorper ada lokalan ada ekor gemuk ada awasi ada vanroy begitu siap tapi pada ujungnya mau dikemanakan kan tetap kepedaging begitulah pedaging itu apa ya bagi saya ya dorper atau yang udah cross oh iya ya dari percepatan pertumbuhannya dan karkasnya dagingnya juga seperti itu mas ya tetapi tetap kembali pilihan ada di kandangan anda atau ngomong jowo ini bian ngomongnya mas lain ladang, lain belalang, lain lubuk lain ikannya ya memiliki keunggulan lain-lain juga teman-teman bisa menentukan pilihannya sendiri siap mas Udam terima kasih banyak atas waktunya barangkali ada apa ya mutiara kata-kata mutiara untuk teman-teman yang lain sedikit gitu biar lebih semangat lagi beternak ini teman-teman tetap semangat tetap berusaha karena beternak atau bertani itu sangat menjanjikan bagi dirinya yang benar-benar fokus dan konsisten kuncinya itu kalau pengen sukses konsisten dan memakai strategi beternak itu harus kreatif inovatif harus cerdas juga jangan sampai kita istilahnya selalu dianggap sebelah mata terus jangan sampai itu terjadi ini tahun 2024 banyak ilmu yang kita peroleh dari sosial media kita semangat belajar lagi terus belajar belajar dan belajar terus begitu mas siap-siap mas sodam saya saya gak nyangka loh mas sodam ini seorang peternak oke berkah bermanfaat untuk ayam peternak khususnya dan untuk peternakan Indonesia secara keseluruhan baik teman-teman terima kasih banyak atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis dan semoga peternakanmu makin maju dombamu makin lemuh-lemuh dan keberkahan senantiasa menyertaimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin terima kasih terima kasih